Setelah beberapa peserta tersingkir, Saul yang mobilnya ringsek berlari mencoba membawa paketnya menuju garis finis. Namun bukannya terus berlari, Saul malah memutuskan untuk membantu peserta lainnya yang saat itu mobilnya terprosok dan sedang diserang oleh para pemburu. Dan setelah berhasil kabur dari para pemburu bukannya terus tancap gas, Saul malah berusaha membantu peserta nomor tiga yang terjatuh dari mobil karena serangan bertubi-tubi. Karena Saul terlalu baik hati dan tidak tega meninggalkan peserta nomor tiga yang mungkin akan tewas diserang oleh para pemburu. Ia pun segera banting setir dan menolongnya hingga mereka sampai di garis finis bersama-sama. Namun karena terlalu naif dan baik hati, Saul malah didiskualifikasi saat mencapai finis. Ternyata yang dihitung masuk ke finis adalah si nomor tiga karena Saul tidak memenuhi syarat sebab ia mencapai garis finis bukan dengan mobilnya sendiri. Dan terlebih lagi paketnya yang sudah rusak ketika ia sampai disana. Namun beruntung ketika hendak masuk ke dalam babak final ternyata peserta nomor tiga mengundurkan diri karena tangannya ternyata patah akibat serangan para pemburu. Tim kurir 58 pun turut menghasut panitia untuk memasukkan Saul ke babak final karena jasanya menolong rekan sesama kurir saat di babak final waktu lalu. Dan akhirnya, Saul pun bisa lolos masuk ke putaran final. Beberapa hari kemudian, tim Mayor Jung bersama anak buahnya pergi ke distrik pengungsi untuk menangkap salah satu pesuruh Ryusuk untuk mencari informasi. Setelah memastikan kalau memang benar dia adalah anak buah Ryusuk, Jung dan rekan-rekannya pun mengepungnya di sebuah gang kecil. Namun sayang mereka tidak berhasil menangkapnya hidup-hidup. Karena seperti yang dikatakan 58, mereka pasti akan langsung tewas karena ada bom kecil di tengkuk lehernya. Sementara itu, Saul yang sudah masuk ke babak final lantas dibawa ke distrik khusus untuk persiapan melawan Jo Gyung-nam. Diawasi oleh kurir 41 sebagai mentornya, Saul mempersiapkan semua yang ia butuhkan untuk bisa menang di babak final ini. Dan karena babak final sangat menarik perhatian semua orang dari berbagai distrik, Ryusuk sudah mengatur rencana selanjutnya untuk relokasi di distrik A. Namun sayangnya, rencana Ryusuk tersebut diketahui oleh tim 58 dan mereka pun berhasil menghancurkan pembangkit listrik yang akan digunakan untuk relokasi di distrik A. Setelah tim 58 menghancurkan pembangkit listriknya, kita akan masuk ke distrik A untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam distrik tersebut. Ternyata di dalam distrik inilah Ryusuk membawa semua anak-anak yang diculik untuk melakukan eksperimen. Ryusuk tidak segan-segan membunuh semua eksperimen yang cacat walaupun mereka juga seorang manusia. Dan bahkan sampai saat ini belum ada satu eksperimen pun yang berhasil untuk menciptakan obat yang dia mau. Dan begitu harinya tiba, saat babak final akan berlangsung, Ryusuk ternyata memutar pertandingan itu secara live untuk para pengungsi. Tidak tanggung-tanggung, Ryusuk bahkan membagikan hadiah berupa makanan dan oksigen gratis untuk para pengungsi yang mau menonton pertandingan itu secara live di tempat yang sudah ditentukan. Namun ketika si kakek mendengar kalau menonton di luar bisa sangat menguntungkan mereka, ternyata ia tidak tergiur sama sekali dan meminta semua anak-anak asuhnya untuk tetap menonton di rumah saja. Tidak berapa lama kemudian pertandingan final untuk merebutkan posisi kurir selanjutnya pun dimulai. Seluruh distrik termasuk distrik pengungsi yang sangat tertarik dengan pertandingan ini pun duduk anteng untuk melihat siapakah pemenangnya. Namun setelah pertandingan dimulai beberapa ronde, ternyata Saul sangat kewalahan melawan Gyeong-nam dan terlihat tidak ada kesempatan bagi Saul untuk memenangkan pertandingan. Sementara di tempat lain, 58 yang berhasil menangkap salah satu anak buah Ryusuk sangat kaget mendapati fakta tentang para pengungsi yang diminta untuk berkumpul menonton pertandingan secara live. Ternyata setelah diselidiki dari ponsel anak buah Ryusuk, di dalamnya ada perintah kalau mereka akan membantai dan menghanguskan para pengungsi yang sudah mereka kumpulkan. Ternyata iming-iming makanan dan oksigen adalah untuk memancing para pengungsi agar berkumpul dan Ryusuk bisa membantai mereka sekaligus. Dan setelah mengetahui rencana busuk Ryusuk, 58 dan rekan-rekan kurir lainnya lantas bergegas pergi ke distrik pengungsi untuk menyelamatkan mereka. Sementara Saul setelah kalah telak di beberapa ronde, ternyata luka yang ia terima hampir menguak identitasnya yang seorang mutan. Empat satu yang tidak mau semua orang mengetahuinya pun segera menutup luka Saul dan melanjutkan pertandingan. Hingga pada ronde-ronde terakhir ketika Saul sudah hapal dengan pola serangan Gyeong-nam. Ia pun akhirnya bisa membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan tersebut. Namun sayangnya ketika kemenangan sudah Saul dapatkan, di saat itulah pembantaian para pengungsi pun dilakukan. Setelah para pengungsi dibantai, Saul yang memenangkan pertandingan itu akhirnya resmi menjadi warga distrik dan menjadi kurir. Namun pertandingannya itu ternyata membuat gaduh semua warga distrik. Karena kini semua orang tahu kalau Saul adalah seorang mutan. Ryu Suk yang tahu tentang kondisi Saul pun tentu sangat senang bukan main. Karena setelah sekian lama akhirnya ia mendapatkan mutan yang sangat sehat yang bisa mendapatkan obat untuk penyakitnya. Di sisi lain, 58 yang tidak bisa membiarkan Ryu Suk terus-terusan membantai para pengungsi. Ia lantas memanggil Saul untuk memberitahukan semua kebenarannya. 58 pun menceritakan semua yang terjadi ketika ia sedang bertanding. Yakni pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Ryu Suk. Dan juga rencana mereka para kurir yang akan menghentikan tindakan brutal Chun Myung Group tersebut. Dan setelah mengetahui semua kebenarannya, Saul pun diminta untuk memutuskan. Apakah ia akan ikut andil dalam rencana para kurir untuk menumbangkan Chun Myung Group? Atau hanya berdiam diri saja ketika para pengungsi dan sahabatnya dibantai habis-habisan oleh Ryu Suk? Kita bersama-sama, kita akan mencari. Kita akan mencari. Beberapa hari kemudian, rencana relokasi para pengungsi pun akhirnya berjalan sesuai rencana Chun Myung Group. Pihak militer dan juga medis dikerahkan ke semua distrik pengungsi untuk mensensus dan memberi vaksin sebelum mereka direlokasi ke distrik A. Para kurir yang selalu waspada pun berjaga-jaga di sekitar pengungsi untuk mengamati dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ketika semua kurir sedang mengawasi distrik tersebut, ternyata beberapa anak buah Ryu Suk datang ke markas para kurir untuk membantu anggota mereka yang sedang disekap. Dan setelah berhasil kabur, ia pun segera melaporkannya kepada tangan kanan Ryu Suk, yakni Pak Oh, untuk memberitahukan kalau kurir 58 sudah mengetahui rencana mereka. Namun ada yang aneh ketika ia melaporkan kejadian tersebut. Karena rupa-rupanya Pak Oh sendiri tidak pernah mengutus anggota lain untuk menyelamatkannya. Yang ternyata, semua itu adalah rencana 58 untuk bisa menangkap langsung Pak Oh dan juga Ryu Suk. Setelah ia tertangkap, 58 dan Jung pun memberikan pilihan kepada Pak Oh untuk mau membantu mereka menangkap Ryu Suk atau lebih memilih mati karena ia sudah tertangkap basah. Dan karena Pak Oh juga tahu kalau mungkin dia tidak akan selamat sebab Ryu Suk bisa kapan saja membunuhnya dari jarak jauh. Setelah memikirkannya baik-baik, akhirnya Pak Oh pun dengan terpaksa mau membantu 58 untuk menangkap Ryu Suk. Beberapa hari kemudian, para kurir pun berkumpul untuk menangkap Ryu Suk setelah mendapatkan informasi dari Pak Oh kalau mereka akan pergi ke distrik pengungsi yang saat itu sedang melakukan vaksin. Tanpa membuang-buang waktu, 58 dan kurir lainnya bersiap di posisinya masing-masing agar rencana mereka membunuh Ryu Suk saat itu juga bisa berjalan dengan lancar. Namun ketika 58 hendak menarik pelatuknya, tiba-tiba... Setelah gagal membunuh Ryu Suk, 58 dan juga rekan-rekan kurirnya termasuk Saul. Segera pergi keluar distrik kabur untuk menghilangkan jejak. Karena pada hari itu juga ternyata Ryu Suk mencari para kurir ke tempat biasa mereka berkumpul. Beruntung 58 dan yang lainnya sudah berhasil kabur. Sementara itu, Jung Sul Ah pergi menemui pimpinan Chun Myung Group Ryu Jae Jin untuk memberitahukan perbuatan anaknya yang sudah membantai para pengungsi. Tujuan Jung memberitahukan semua itu adalah agar Ryu Jae Jin bisa segera menghentikan anaknya sebelum semakin jauh. Namun ketika sudah mengetahui kelakuan Ryu Suk, Ryu Jae Jin malah pergi ke distrik pengungsi untuk menemui si kakek. Yang ternyata si kakek ini dahulunya adalah warga distrik yang telah diusir. Entah apa alasan dia sampai diusir. Tapi faktanya, teknologi aircore yang selama ini dinikmati oleh semua orang, ternyata ciptaan si kakek bukan Ryu Jae Jin seorang. Sekembalinya dari distrik pengungsi, Ryu Jae Jin bertemu dengan presiden untuk menyerahkan seluruh Chun Myung Group kepada pemerintah agar tidak dikuasai oleh anaknya. Ryu Suk yang mengetahui kalau ayahnya telah menyerahkan kekuasaannya pun datang untuk protes. Namun Ryu Jae Jin tidak terpengaruh dan tetap kekeh akan menyerahkan seluruh miliknya untuk pemerintah. Hingga akhirnya karena Ryu Suk sudah kehilangan kesabaran, dibantu oleh Menteri Pertahanan yang juga berkianat. Mereka pun membunuh pimpinan Ryu Jae Jin untuk melakukan kudeta dan berusaha merebut kembali Chun Myung Group dari pemerintah. Sementara di distrik pengungsi, tiba-tiba banyak sekali warga yang mendadak tewas di tengah jalan tanpa tahu penyebabnya. Ternyata setelah diperiksa, para pengungsi tewas akibat vaksin yang diberikan kepada mereka. Rupa-rupanya vaksin itu juga salah satu rencana Ryu Suk untuk memusnahkan para pengungsi yang tersisa. Lima-lapan dan rekan-rekannya yang sudah mengetahui perihal tersebut pun segera pergi ke lokasi vaksinasi untuk menghentikan tindakan Ryu Suk. Saul yang ikut ke sana juga berusaha menghentikan teman-temannya yang sudah ada di barisan vaksin. Namun sayang, satu teman Saul harus tewas saat mencoba melindunginya. Setelah kegaduan tersebut, para tim kurir lima-lapan mempersiapkan diri untuk segera pergi ke Chun Myung Group demi menyelamatkan Saul yang berhasil ditangkap. Jung sebagai kakaknya pun tentu turut andil dalam tim lima-lapan untuk menyerbu Chun Myung Group dan mengeksekusi Ryu Suk. Sesampainya di distrik inti, lima-lapan dan timnya pun menyerbu tempat itu dari segala arah. Adu tembak tidak bisa terhindarkan karena memang di distrik inti sudah dijaga sangat ketat oleh seluruh pasukan Ryu Suk. Bermodalkan denah yang diberikan oleh si kakek karena dia dahulu adalah pencipta distrik tersebut. Lima-lapan dan tim Mayor Jung pun menyerang tempat itu sampai habis-habisan. Karena apabila mereka terlambat, mungkin Saul tidak akan sempat tertolong. Karena Ryu Suk sedang mentransfer darahnya agar penyakitnya bisa disembuhkan. Setelah tim lima-lapan dan Jung berhasil melumpuhkan semua pasukan Ryu Suk. Ia yang sudah terpojok pun kabur membawa Saul ke dalam bunker distrik inti. Ternyata karena sudah kalah telak, Ryu Suk yang tidak ingin mengakui kekalahannya mencoba menghancurkan airkor dan membinasakan semua manusia yang ada di seluruh distrik. Walaupun lima-lapan berhasil datang dan membunuh Ryu Suk, nyatanya kehancuran airkor dan distrik inti tidak bisa terelakkan lagi. Semua manusia-manusia yang masih berada di dalam distrik pun segera berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Dan tidak lama kemudian distrik inti dan airkor pun akhirnya musnah. Setelah distrik inti hancur, pemerintah lantas segera membangun ulang distrik agar manusia-manusia yang tersisa bisa kembali melanjutkan hidupnya. Kali ini semua manusia termasuk pengungsi tidak dibedah-bedakan dan masuk ke dalam distrik dengan aman tanpa ada seleksi. Bahkan beberapa bulan kemudian ternyata udara semakin membaik. Manusia tidak lagi ketergantungan oksigen buatan untuk bisa bertahan hidup. Semua itu bisa terwujud karena si kakek yang kembali ikut andil dalam membangun peradaban dengan penelitian yang selama ini sudah ia kembangkan. Penelitian yang selama ini sudah ia kembangkan. Dan karena sudah tidak ada lagi sistem yang mengekang mereka seperti dahulu. Serta manusia-manusia yang sudah bisa kembali hidup berdampingan. Mereka pun akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dan drama Black Knight tamat. Itulah dia drama keseluruhan dari Black Knight. Semoga bisa menjadi tontonan bagus untuk kalian pecinta Drakor. Jangan lupa subrek dan like-nya. Karena besok kita akan lanjut ke alur Drakor selanjutnya yang tentu masih ongoing. Kalian pasti tau judulnya. Jadi silahkan dibantengin terus biar gak ketinggal film-film seru dan Drakor-Drakor terupdate selanjutnya. Aku tak pamit. Campur film undur diri. Dan... Ciao! Terima kasih telah menonton!